Puncak arus balik Idul Adahas sudah terlihat di jalur Provinsi Garut menuju Bandung dan Tol Cilenyi, Jawa Barat. Pantauan harapan rakyat.com pada Sabtu 1 Juli 2023 beberapa titik mengalami kemacetan. Seperti di wilayah warung PT, Sigobing hingga Leles Garut yang macet cukup panjang. Polisi pun terpaksa melakukan prioritas one-way atau sistem satu arah dari Garut menuju Bandung. Sementara arah sebaliknya dilakukan buka tutup jalur. Kadit Regiden Polres Garut Ibtu Sofa Maulana mengatakan meski dari arah Garut ke Bandung dan sebaliknya untuk sekarang masih seimbang. Namun tetap melakukan one-way karena volume kendaraan yang padat. Volume kendaraan mengular hingga wilayah Tarogong di mana jarak tersebut tidaklah dekat. Menurutnya prediksi puncak arus balik idul adha tahun ini akan terjadi pada minggu sore besok. Sebab sebagian warga ibu kota yang mengisi liburan di objek wisata Cipanas belum seluruhnya pulang ke kota. Pendung walaupun dari Bandung ke Garut. Demikian tadi kita laksanakan one-way karena volume yang dari arah Garut ke Bandung lumayan cukup padat. Mungkin terjadi kendaraan di warung berkeluar masuk. Jadi volume kendaraan banyak, ada kendaraan di warung berkeluar, jadi terjadi penumpukan sampai ke Tarogong. Oke, jadi kendaraan yang mengular di jalan alternatif ini merupakan dampak dari setelah one-way ya? Ya, karena di satu arah angkat otomatis dari kerugan bawah sampai ke LELES ke Dungora, kita menunjukkan jadi mengular. Oh, betul kan. Kalau untuk jalur yang limbangan, informasinya gimana? Sama juga, Tan? Limbangan sama, tetapi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Untuk ini cukup rame, untuk sekarang tadi mungkin sudah dua kali-dua kali diaktifkan jadi. Penumpukan sekarang karena dampak liburan kemarin. Ia berharap besok akan lancar. Apabila yang sekarang liburan ke Garut, maka besok akan ada efeknya. Pik-pik, harapan rakyat, Garut.